Hai Hai jadi di video kali ini napit pengen cerita ke temen-temen semua mini touring ya so jadi kemarin tanggal 4 November 2021 aku pergi ke sebuah tempat namet pergi ke sebuah tempat yang mungkin kalian tahu adalah namanya nongkojajar teman-teman yes kami persiapan dan kumpul di tikumnya itu di Aloha teman-teman Oke mau on the way jalan ini on the way jalan ini ada Jordan Patrick Eva Oke kita jalan dulu kita janjian jam 7.30 tapi as always seperti biasa kita kumpulnya telat jadi akhirnya baru jalan kurang lebih jam 8.00 lewat 6.00 kalau nggak oke oke teman-teman sekarang kita mau jalan dulu udah pada siap udah ready semua sekarang kita jalan jam 8.15 ini berapa lama-lama sampai sana weh sampai sana berapa lama Oke 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 hari ini tujuannya adalah ke nongkojajar teman-teman dan setelah itu perjalanan aman terus hingga sampai ke nongkojajar walaupun ada beberapa di perjalanan itu yang jalanan cukup bampi wah kacau berhenti disitu eh ya sekarang kita lagi dipandaan teman-teman nih cengho salah satu masjid yang ikonik banget di kota Pandaan waduh hati-hati 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 pasir-pasir salah satu musuh orang Turing nih pasir oli lubang ya kan aduh sekarang kita cek panas dulu kali ya udah berapa hari Oh lebih oke sih airtime-nya dia 34 derajat yang jauh merke oke oke hati-hati ada pasir ati-hati ada pasir hati-hati ada pasir hati-hati ada pasir hati-hati teman-teman Dayu mungkin tidak di dalam itu seru banget nongkrong di gunungan next time kayak kesana nih aduh banyak banget ih emang kalau turing nih racun jadi kepingin turing-turing terus kemudian ada yang masuk-masuk ke dalam rombongan nyusup-nyusup gitu deh ke tengah yes tapi akhirnya overall oke banget dan akhirnya kita sampai ke salah satu belokan mungkin ya satu tapi sih nggak tahu belokan apa cuman itu kayaknya di daerah pasuruan situ sih teman-teman sehingga cerita akhirnya kita berhenti dan di sebuah alfamart satu setelah itu akhirnya kita langsung lanjut ke atas pemandangannya overall indah banget ngomongin tentang turing paling enak kalau turing itu pakai motor kopling sih sebenarnya nah namun sayangnya sekarang napit lagi nggak ada motor kopling teman-teman jadi ngikutin situasi yang ada harus pakai si xmax tapi lebih enak lagi kalau kita pakai motor laki sih teman-teman hmm jadi bingung nah ngomongin motor laki napit baru aja nemu salah satu platform atau salah satu account instagram yang namanya unitygarage.id yang pasti di unitygarage ini menjual motor-motor yang jauh lebih powerful dari yamaha xmax arlie davidson kemudian juga ada africa twin tapi kayaknya lebih cocok africa twin ya untuk turing-turing kayaknya kenongko jajar africa twin sama aja kayak nge-cheat sih enak banget nah di unitygarage.id ini menjual berbagai macam kendaraan mulai dari middle, upper class, dan low class jadi berbagai macam tapi banyak banget kendaraan-kendaraan disini yang menarik untuk kalian lihat karena kondisinya tuh yang pasti bagus-bagus dan beberapa barang disana rare banget teman-teman contohnya seperti ada Aston Martin ada juga Triumph kemudian disana juga ada mungkin kalau budget kalian tidak terlalu besar ada R25 kemudian ada juga mobil kalau budget kalian belum mampu beli Aston Martin kalian bisa beli ada VW Golf hmm, cukup menarik mungkin kalau kalian mau jual motor juga bisa langsung jual aja ke unitygarage.id atau kalian mau beli langsung aja cek ke unitygarage.id instagramnya nampak tulis di bawah itu dia sekarang kita lanjut ke videonya lagi let's go oh, kayaknya kita udah mulai teman-teman sudah masuk ke salah satu jalan yang seru jalan yang sudah mulai berkelok-kelok, friends wow, cukup menanjak mas bro, mas bro wow, wow wow, wow wow, wow wow, wow Sikat, 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 sikat Wow, seru banget ini guys Wow, ini harus tahan-tahan diri bro seru banget rata ya oke nice waduh 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 udaranya juga udah mulai dingin temen-temen disini wuh gila seru banget asik guys guys lagi kok jadi berubah jadi guys wuuu pemandangan hijau akhirnya gak lihat kota-kota mulu waduh 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 ini mah buat kita waduh waduh ini si seru seru ini kuping udah kerasa nih ada klub-klub waduh waduh ngeribet ini anjay udah berasa MotoGP sih disini wu hhw hati-hati licin 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 Kita keringin dulu lagi Sap, 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 sap Selamat menikmati 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 Wah ternyata cukup sempit ya teman-teman ini 27 derajat Celcius gila ini dia teman-teman as you can see there ini daerah mana sih? Bromo sih kayaknya ini menuju Bromo ini pelanjapan ini wow gelap ya guys selamat menikmati iseng-iseng nih belum sampai ke awahnya sih tapi sama aja itu udah cukup tinggi ke daerah penanjakan Bromo teman-teman jujur Napit pernah punya pengalaman buruk di sama daerah Bromo itu Napit mention berkali-kali di video di footage-footage itu bahwa Napit gak benci cuma Napit cukup trauma karena pernah blong juga pakai motor metik lagi ke arah situ akhirnya kita berhenti di sebuah warung deket SDN ya Napit ingat banget SD ini adalah salah satu SD tempat tikum kalau kita mau ke Bromo jadi ada salah satu warung arah makan indomie dan nasi kuning dan Napit itu jujur gak mood banget makan teman-teman ada gak mood banget makan dan arah cuma minum teh ya karena emang udah setakut itu sama daerah Bromo selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati akhirnya alhasil akhirnya Napit minta ke yang lain untuk pulang walaupun dengan sedikit marah-marah sih akhirnya kita pulang kembali lagi ke Nangkwa Jajar berjalan pulang kalau nggak salah di tempat kita berhenti itu suhu udara atau suhu suhunya itu sudah mencapai kurang lebih 18 derajat celsius udah cukup dingin banget tangan juga udah mulai menggigil teman-teman oke makas makas oke dan ternyata guys ketepu ya jadi Napit ini gak tahu ternyata kalau nggak jajar terus-terus tuh sampai menuju penanjakan Bromo teman-teman nah ya Napit pernah punya pengalaman buruk pakai ya naik motor Matic kesini karena pernah blong ya sebenernya mungkin itu kesalahan Napit sih cuman ya tetap aja ada sedikit trauma teman-teman tapi ya jadi agak takut lagi untuk kembali kesini dan ini dia jalannya nah jadi Napit cuma bisa lihat semoga perjalanan kali ini aman gila ternyata Nongko Jajar terus itu Bromo cupu banget Napit gak tahu ya tapi untungnya cepat kita cepat kembali ke bawah dan saat menuju perjalanan kembali ke Nongko Jajar itu kabut mulai naik yes kabut mulai naik sehingga tuh dingin banget dan membuat semakin menggigil sih pastinya so sekarang kabutnya udah mulai naik ke atas dinginnya sekarang 23 derajat 23 derajat 22 tadi sih sampe 19 derajat celcius temen-temen tapi ya it's okay cukup dingin karena unprepared banget jadi ini tuh gak pake sarung tangan juga baju di dalam ini cuman kaos satu ya kan masih tahan banget dingin kan ya jadi ya oke lah sekarang semoga kita aman kembali lagi ke rute awal Nongko Jajar elok Opportunity yang yang ee sehingga sehingga Terima kasih telah menonton 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 Seru banget nongkrong di Omah Tutur Dan yang paling utama adalah Murah Disitu cukup murah banget Kalau gak salah kayak platternya Platter tuh yang isinya nugget, kentang, sosis gitu Cuma 25 ribu Satu piringnya Ya cukup untuk satu orang sih Cuman sangat terjangkau temen-temen Terima kasih telah menonton Setelah menonton Setelah menonton Setelah menonton Setelah menonton Di sini Tidak nggak kita lihat Oke temen-temen Sekarang lagi pakai jasujan Karena Dilihat di sana itu Sudah mendung banget Kayak di Surabaya sini Oke, habis ini kita lanjut lagi perjalanannya Let's go Akhirnya kami pulang dan napit simpen gopronya Karena kebetulan gopro napit lagi gak pake waterproof case Jadi gak bisa ambil footage-footage hujan Dan sedikit cerita Si GTS juga sempet kemasukan air kenalpotnya Sehingga power lossnya tuh terasa banget Mungkin di speed 60 itu saat digas gak bisa naik lagi Tapi setelah kita berhenti di Indomaret Taman Dayu Salah satu Indomaret Di minimarket area kita digas-gas lagi Udah kembali normal So perjalanan memang cukup penuh cerita Karena napit sendiri pertama kali touring Pake si X-Max juga Mungkin menurut kalian yang udah biasa touring Dari Surabaya ke Noko Jajar atau ke Penan Jakarta Mamo belum touring ya Tapi kalo belum napit udah cukup jauh banget itu Ya itu aja pengalaman napit Untuk touring Ya mungkin bisa menghibur kalian Dan mungkin bisa jadi pelajaran juga buat kalian Oh jas hujan sih Itu napit keujanan dan bahasa Sekitu aja video kali ini Dan thank you yang sudah menonton Sebelumnya jangan lupa klik like, komen, dan subscribe Oh iya temen-temen jangan lupa juga follow instagram napit di napitomotif di bawah ini Thank you for watching and see you on the next video Bye bye Keep safety riding di jalan Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax